Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan seorang nelayan yang tenggelam sejak tiga hari lalu di perairan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan pencarian selama tiga hari, Tim Sargabungan akhirnya menemukan korban yang merupakan seorang nelayan. Sebelum dinyatakan hilang, korban diketahui sedang memancing menggunakan perahu bersamarkannya. Korban tenggelam lantaran perahu yang digunakannya pecah, terhantam ombak, dan tenggelam. Korban ditemukan 100 meter dari lokasi saat tenggelam dan setelah dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Alhamdulillah kerogis korban dikuma selama pencarian hari ketiga ini, alhamdulillah korban ditemukan dalam keadaan indeh. Korban ditemukan tidak jauh dari LKK, 100 meter dari LKK, dan posisi korban ternyata sudah mengambang ditemukan air. Untuk penemuan korban, korban ditemukan pada pukul 8.30 untuk wilayah tengah.